Intro Kamu berbuat dosa merasa gak mengganggu manusia lainnya Tapi kamu jangan lupa Maksiat yang kau lakukan menjadi penyebab keburukan buat orang lain Kalau di negeri kita kan lagi beragam ini Ketika syariat ditegakkan jadi cibiran dan kasakusuk masa Di pojokan negeri ini Tapi ketika maksiat menjadi sebuah hal yang biasa Karena orang luar negeri pun melakukan Itu kan hak asasi manusia Orang nikah dibawa umur habis dibully Anak kecil atau orang yang masih muda Nikah sama orang yang tua jauh Jadi omongan Kadang-kadang membuat kita bingung Bicara poligami Demo semua orang Ketika banyak orang Ketika banyak orang mempertontonkan keanehan Laki-laki suka laki Perempuan suka perempuan Itu sih hak mereka Ini kan bahaya Makanya mereka merasa Kan kami gak mengganggu orang Kami gak merusak orang Apa yang kami lakukan Urusan kami sendiri Iya Cuma dalam Islam ini kan Ada kabar tentang buruknya tingkah laku tersebut Yang menjadi penyebab terhalangnya nikmat Allah tebalikan itu Negeri sodomi itu Kenapa? Karena sudah masyarakat sudah melegalkan yang Allah haramkan Sehingga yang tidak melakukan pun kena Bencana alam yang tak bisa diprediksi oleh alat-alat secanggih apapun Di negeri kita sempat ada Bukan tidak Gunung meletus Tempah bumi Banjir bandang Tsunami Sampai pergeseran bumi Dekifaksi Membuat geleng pala Para ahli Dari Jepang tentang masalah gempa ini Belum ada di bumi Manapun kejadian seperti ini Tapi kan kalau buat Allah mungkin Semuanya mungkin Itu yang dimaksud Kalau Allah sudah murka Karena tingkah laku yang kau lakukan ini Ima terhalang rejekimu Ima datang bencana untuk kalian Itu yang kita gak inginkan Ustaz Tapi kan gak semua paham sampai kesana Karena diantara kami sudah mulai Mengerti bahwa Konsekuensi ibadah itu kan diijabah Kami merasa ibadah kami sudah benar Solat kami di adwa sunnah Ibadah kami Di masjid-masjid di tempat kami ini Insya Allah Merujuk kepada apa yang dikatakan syariat Kalau Allah Wa kalah rasul Wa kalah sahabat Tapi jujur Kami tetap merasakan Kok kayaknya rejeki seru Temen kami Solatnya Ya saya berani adu solat sama dia Banyakan saya Kalau bicara doa Dia paling buku doanya Apa sih Doa biasa Semua macem-macem Dari doa dan wirid Semuanya kan Itu berapa cetakan Masalah doa semuanya Kumpulan doa-doa sunnah Ada Kumpulan doa dari kur'an Ada Dia merasa sudah maksimal Melakukan sesuatu yang benar Cuma gak merasakan efek kebenaran Yang dia inginkan Ini terjadi Gimana menyikapinya Nah ulama kasih nasihat Ternyata yang menghalangi Rezeki kita Yang bikin seret Rezeki kita Itu adalah Yang pertama Itu ujian Orang suka lupa Hidup ini ujian Ya memang Hidup ini perpindahan Dari satu ujian Ke ujian yang Lain Kita lupa Hidup ini Untuk diuji Kita kan sedang berjalan Menuju Allah Dulu petinggi tabiin Qadimin iyan Beliau bertanya Sama orang tua Ketika beliau Masih muda itu Wahai orang tua Berapa usiamu sekarang Usiaku sudah 60an lah Sudah dekat Waktunya aku Berjumpa dengan Yang kau tujuh Allah Beliau mengatakan Bahwa memang hidup ini Perjalanan Kita berjalan Menuju Allah Dan makin mendekati Umur batasan Makin Kita dekat dengan Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini kabarkan Sehingga Kamu yang harus tahu Ketika kamu Berjumpa dengan Allah Nanti Apa yang kau bawa Karena Allah Sudah kasih kabar Tentang hal-hal Yang indah Ya ibadi Aku nanti Nanti di akhirat Selama kau tak Berbuat syrik Kepadaku Kan ku datangkan Ampunan Sebanyak dosa Yang kau lakukan Yang saya ingin Garis bawahi Kita akan mendatangi Allah Entah apa yang kita bawa Nanti Dosa seruas langit Dan bumi Atau pahala Seruas langit Dan bumi Yang kita baca Tidak pahalanya Subhanallah Wabihamdil Subhanallah Azim Yang kita lakukan Kobliyah subuh Sehingga Nabi Tidak pernah meninggalkan Sunnah ini Walaupun dalam kondisi safar Karena besarnya pahala Yang pasti Kita bakal mendatangi Allah Maka jangan heran Kalau sekarang Kita di uji Sama Allah Supaya kita dapat Kemuliaan Di akhirat nanti Nabi sudah katakan Huffatil jannah Bil makari Wa huffatil nar Bishakwa Karena sorga Yang kau inginkan Di dunia ini Dikelilingi Oleh yang tidak kau suka Tapi neraka Yang tak kau inginkan Akan dihiasi Sesuatu yang kau inginkan Jangan terkecoh Datangi Kebaikan Walaupun berat rasa Jauhi kemaksiatan Walaupun susah Atau meninggalkan Yang pertama Itu ujian Jadi jangan sampai Suuzone Kalau halangi Rezekimu itu Karena memang Ini ujian Keumuman dalil Sih maksiat Tapi dalilnya apa Di surat Al-Fajr Ayat 15-16 Ketika Allah berfirman Mengabarkan Tentang Kondisi manusia Allah berfirman Jadi memang sudah termaktub 14 abad yang lalu Manusia itu lupa Allah katakan Hei manusia Kamu itu kalau dikasih Rejeki Oleh Allah Dalam kondisi mulia Dan nikmat Yang terasa Kamu berkata Allah memuliakan Kamu Pasti begitu Tapi kebalikannya Kalau dibalik Kamu dikasih Nikmat Cuma sedikit Dan memang Tidak enak Kau akan berkata Rabbi Tuhan Menghinakanku Menghinakanku Kamu Padahal Ini ujian Kadang Allah Kasih manusia Nikmat Dan Allah Muliakan Dengan nikmatnya Kadang Kalau kasih Orang nikmat Tapi Allah Uji dia Dengan hal Yang gak suka Dengan nikmatnya Gak usah Jauh-jauh lah Di belakang kita Ada sawah Terbentang Kalau lagi Airnya cukup Panennya Raya Rabbi Akraman Tapi kalau Lagi mulai Tumbuh Airnya Habis Panennya Gagal Rabbi Ahana Itu manusiawi Sekali Orang Menganggap Bahwa Hidup ini Ya sukses Ya gagal Kaya Atau Miskin Padahal Maksud Allah Bukan Hidup ini Ujian Mungkin Kamu sukses Mungkin Kamu gagal Mungkin Kamu Kaya Mungkin Kamu Miskin Tapi Allah Gak Perduli Yang Allah Inginkan Ketika Kamu Sukses Atau Kaya Bisakah Engkau Bersyukur Atau Ketika Engkau Dalam Kondisi Gagal Atau Engkau Tersyukur Bisa Engkau Bersabar Intinya Itu Karena Ada Orang Masuk Surga Karena Syukurnya Kepada Allah Tapi Ada Juga Yang Karena Sabar Dengan Ujian Bahkan Surga Itu Identik Sama Ujian Yang Tidak Mengenakan Kebanyakan Penghuni Surga Orang Orang Miskin Rasul Orang Orang Yang Uji Bukan Berarti Orang Kaya Tidak Masuk Masuk Kalau Uang Jelas Kalau Uang Enggak Jelas Walaupun Sedekah Dirutinkan Romana Kayaknya Jalan Remeng Kita Kesorga Enggak Jelas Sampai Kesorganya Yang Pertama Ditekankan Supaya Dia Tahu Rezekimu Ini Terhalang Karena Kemaksiatan Atau Memang Karena Ujian Yang Allah Ujikan Yang Kedua Terhalang Rezekimu Karena Memang Allah Tahu Yang Terbaik Untukmu Maksudnya Gimana Apapun Yang Kurasakan Di Muka Bumi Ini Ini Adalah Ni'mat Ketika Allah Berfirman Dalam Surah Ayat 30 Allah Sendiri Yang Mengatakan Inna Inna Rabbah Kayyam Sut Riz Kol Lima Yasha Bahwa Allah Itu Kasih Rezeki Lapangkan Rezeki Seseorang Itu Ini Lima Yasha Sekendak Allah Kita Nggak Bisa Ngatur Ada Masihahnya Allah Jadi Sudah Hak Allah Makhluk Nggak Bisa Komplin Enak Enak Banget Jadi Suleman Udah Nabi Tajir Lagi Saya Enggak Eh Udah Nggak usah Bawa Nikmatin Terserah Allah Mau ngasih Kayak Suleman Ya Kalau Suleman Kayak Baik Wajar Tad Nasi Korun Udah Hancur Agawanya Cuma Tajir Kayaknya Nggak Bener Nis Antum Mengoreksi Allah Antum Jangan Kayak Orang Yang Ngelihat Pohonan Buahnya Kecil Pohonnya Gede Buahnya Gede Pohonnya Kecil Jangan Suka Komplin Begitu Sama Allah Ya Kan Kologikanya Manusia Wajar Tad Kalau Saya Tidur Di sebuah Ranting Yang Rindang Dari Pohon Beringin Yang Besar Ketika Itu Saya Lihat Di Sawah Sana Ada Pohon Pohon Merambat Yang Buahnya Besar Melon Semangkakah Hati Saya Berkata Kayaknya Ini Ada Yang Salah Ini Pohon Yang Saya Nyender Gede Buahnya Kecil Kecil Ini Depan Saya Pohon Merambat Kecil Buahnya Gede Gede Ini Apa Allah Yang Salah Malekat Yang Keder Waktu Begini Kompli Eh Daripada Pusing Tidur Dah Ngadeng Enak Angin Spoy Spoy Binggir Sawah Pohon Rindang Tidur Enak Enggak Berasa Buah Beringin Jatuh Tepat Di Hidung Ya Allahu Allahu Akbar Betul Kalau Buah Beringin Segede Semangka Udah Bonyok Saya Kalau Allah Mengasih Hidayah Gampang Digidin Jangan Mesti Pikir Tuh Jangan Mengajarin Allah Allah Juga Tau Buah Gede Enggak Mungkin Pohon Kecil Makanya Dibikin Ngerambat Enggak Berbatang Allah Tau Bukan Tidak Jangan Salahkan Allah Dan Kamu Jangan Atur Allah Ada Masihahnya Allah Allah Tau Ini Anak Pak Tani Yang Gak Kaya Seperti Pejabat Di Tengah Kota Sana Lihat Itung-itungan Gaji Dari Mulai Nikah Sampai Anak Bererot Tiap Tahun Satu Romani Income Gak Nambah Karena Tergantung Dari Panen Tapi Anak Semua Jadi Orang Loh Padahal Kalau Lihat Makanannya Ya Ilahi Rabi Gak Sampai Empat Sehat Lima Sempurna Ada Haji Yang Kurang Itu Nasinya Masya Allah Semunyong Munyong Kayak Jabal Ubud Kalau Melauk Melauk Masa Ketemunya Namanya Di Kampung Betulnya Tapi Kalau Kita Lihat Anak Orang Kaya Bingung Buka Tutup Saji Bingung Makan Api Saking Banyak Yang Makan Udah Bukan Empat Sehat Lima Sempurna Empat Sehat Lima Haji Orang Kaya Tapi Anak Menuhin Penjara Sekolah Gagalin Jadi Saya Bingung Bosa Bingung Hidup Jalanin Aja Ada Masihahnya Allah Yang Mengatakan Begitu Makanya Kalau Kamu Nanti Lihat Orang Gak Bener Ibadah Gak Pernah Mawa Gak Rezekinya Gampang Nabi Nasihatin Kata Nabi Dalam Sebuah Riwayat Yang Sahih Sebagian Mengatakan Hadis Ini Hassan Allah Mustahan Sebagian Mengatakan Hadis Ini Daif Dalam Tafjir Al-Quran Azim Kitab Al-Awliya Al-Hasan Bin Yahya Al-Hasini Bin Sidki Bin Abdillah Mengatakan Hadis Ini Jais Dari Anas Bin Malik Inna Min Ibadah Man Layas Luh Iman Illa Bil Gina Walau Afkartuhu Lakaforan Wa Inna Min Ibadah Man Layas Luh Iman Illa Al-Fakra Walau Agnaituhu Lakaforan Nah Ada Yang Mengatakan Bahwa Rasul Pernah Bersabda Dari Anas Bin Malik Hamba Hamba Tidak Dikatakan Sempurna Imannya Sampai Dia Dijadikan Kaya Dijadikan Kaya Tapi Dia Tidak Sombong Pun Kebalikannya Dan Dia Tidak Dikatakan Baik Imannya Sampai Diuji Dengan Kemiskinan Dan Dia Bersabar Karena Hidup Ini Ujian Kalau Sengaja Ujini Orang Kayak Bisa Dia Rajin Sedekah Karena Jangan Sampai Jadi Sombong Sampai Dia Merasa Yang Saya Punya Karena Keringet Yang Saya Keluar Dia Menganggap Rejek Ini Dia Yang Buat Allah Uji Si Miskin Pun Sama Kadang Kadang Ini Kefakir Mendekati Miskin Terganti Kekufuran Masya Allah Ini Tidak Main-main Orang Perlu Paham Dan Perlu Mengerti Allah Uji Manusia Sekehendak Allah Atau Yang Ketiga Rejekimu Ini Serat Dan Banyak Penghalangnya Karena Allah Pengen Menegur Kamu Teguran Ulang tanganmu Sendiri Di Surat 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 30 Allah Mengatakan Wama Aswabakum Mim Musibatin Fabimaka Sabat Aidikum Waya Fuhan Kathir Ayat Kalau Berfirman Wama Aswabakum Mim Musibah Ada pun Musibah Yang Menimpa Kamu Fabimaka Sabat Aidikum Maka Ulah Tangan Kamu Sendiri Jadi Allah Pengen Kamu Sadar Itulah Kamu Kamu Sakit Kamu Yang Salah Makan Tidak Kontrol Hidup Sehat Bukan Hanya Mereka Hanya Majalah Sama Google Google Bilang Kalau Mau Sehat Jangan Sarapan Terbih Johor Baru Makan Masuk Angin Kata Ahli Kesehatan Di Google Jangan Makan Beras Jangan Makan Nasi Habis Orang Sekarang Benji Nasi Masya Allah Padahal Negrinya Dikasih Nikmat Berkah Dengan Beras Masya Allah Kalau Nabi Ditanya Tentang Sesuatu Yang Baik Untuk Kesehatan Beliau Akan Menyebut Sesuatu Yang Layak Dikonsumsi Namun Banyak Seputar Habbatus Sauda Dan Kurma Terus Kenapa Karena Negrinya Kurma Yang Banyak Habbatus Sauda Yang Banyak Berarti Kalau Dibanyakin Berkah Andai Andai Kalau Kita Tahu Di negeri Kita Yang Banyak Beras Kalau Akan Kasih Beras Berkah Cuma Enggak Paham Orang Sekarang Takut Makan Nasi Banyak Yang Pada Diet Ketun Enggak Makan Nasi Nasi Disalahin Masya Padahal Negrinya Terbentang Luas Sawah Yang Bakal Jadi Nasi Kalau Dimasak Kita Nggak Tahu Kata Rasul Kalau Orang Punya Tumbuhan Punya Buah-buahan Dimakan Oleh Kelelawar Dan Yang Punya Tumbuhan Bersabar Ketika Melihat Gigitan Gigitan Kelelawar Allah Allah Jadikan Tiap Gigitan Kelelawar Tersebut Zikir Yang Berpahala Untuk Yang Punya Setahu Saya Kalau Sawah Gini Kan Banyak Burung Memprit Betul Bohong Kalau Itu Burung Enggak Matokin Padi Dan Kalau Petani Ngeliat Seperti Itu Dia Bertasmi Dia Bersyukur Karena Melalui Dia Rezeki Buat Burung Allah Jadikan Berapa Berkas Sebanyak Jutaan Burung Memprit Sebenarnya Sebenarnya Kalau Kita Mau Tahu Kita Mau Bersyukur Allah Yang Bakal Jaga Memang Hama Kita Harus Usir Karena Yang Lebih Berhak Makan Itu Manusia Betul Teman Sejago Jagonya Orang Usir Tetap Kemakan Juga Anda Punya Buah Buahan Mangga Jambu Sepinter Pinter Anda Menjaga Tetap Pinteran Kampret Nah Nabi Bila Kalau Sampai Dimakan Buah Buahan Kamu Dan Kamu Bersabar Karena Nggak Bisa Ngelarang Lawang Kampret Kita Mau Ngomel Tangkap Kampret Eh Kampret Ulang Gitu Atau Nggak Bisa Ngomong Begitu Kita Lawang Kampret Ya Sama Sering Saya Bilang Di Beberapa Kajian Itu Kayak Ada Teman Yang Resen Dari Perusahaan Konvensional Lama Nggak Bersuah Sama Ustadz Ketemu Dia Ahlan Ustadz Ahlan Oh Masya Allah Gimana Itu Alhamdulillah Sekarang Kerja Apa Ya Anak Usaha Oh Masya Allah Usaha Apa Ini Ada Ini Amar Rasul Sekarang Mirip Tad Punya Orang Dibilang Mirip Amar Rasul Maksud Apa Ya Rasul Ngangon Kambing Ada Ngangon Sekarang Oh Insya Allah Mudah Mudahan Tapi Kalau Zaman Rasul Yang Namanya Ngangon Kambing Kambing Di Angon Emang Dilepas Makan Rumput Di Himah Batas Negeri Yang Subur Kalau Kita Ke Arab Apalagi Sekarang Sudah Ada Kereta Api Jeddah Mekah Madinah Kita Lewatin Gurun Ada Tembing Banyak Kambing Kambing Banyak Emang Di Angon Zaman Rasul Begitu Kambing Di Angon Kambing Makan Rumput Di Kebun Orang Enggak Dosa Lawang Kambing Kalau Ente Kan Kambing Dikurung Rumput Dari Mana Ya Boleh Nyari Di Di Kebun Punya Orang Ngomong Enggak Orang Enggak Enggak Bisa Begitu Ente Enggak Ngomong Disitu Beda Ente Mas Rasul Disitu Jadi Kalau Kambing Zaman Rasul Dimakannya Juga Tegel Enak Memang Konsumsi Makanan Yang Enggak Boleh Nyolong Kalau Anda Beda Coba Perhitungin Sedikit Seberapa Susah Ngomong Sama Yang Punya Kebun Kalau Saya Arit Ini Rumput Gimana Enak Namanya Silatur Rakmi Jangan Jangan Anggap Itu Hal Biasa Eh Sedikit Juga Urusannya Panjang Panjang Urusannya Karena Bahasa Allah Umum Kami Yang Kasih Rizki Sama Mereka Melalui Kamu Nah Kalau Sudah Bahasa Rezeki Allah Buat Mereka Dari Kamu Kamu Harus Tahu Inna Allah Tayyib Layak Balu Ila Tayyiban Allah Baik Cuma Nerima Yang Baik Kadang Rabih Habli Minas Soleh Tiap Berdoa Ya Allah Berikan Aku Anak Yang Soleh Cuma Dikasih Makan Hasil Jual Kaming Yang Rumput Boleh Nyolong Panjang Urusannya Ya Ini Kita Nggak Nyontohin Yang Lain Yang Gampang Banyak Hal Yang Mesti Kita Perhatikan Makanya Dasar Sekali Memahami Tauhid Dasar Sekali Antum Ngomong Furuyah Ngomong Fikih Kontemporer Yang Terus Bertambah Permasalahan Malaysia Fadol Cuma Permasalahannya Tauhid Kuat Enggak Kalau Tauhid Kita Enggak Kuat Rusak Ini Urusan Akhirnya Minta Dispensasi Mulu Sama Allah Merasa Usaha Sudah Doa Sudah Cuma Enggak Keturutan Akhirnya Dia Bentuk Sendiri Teknik Doa Kepada Allah Ya Allah Dengarkanlah Aku Kayak Allah Budak Betul Kalau Manusia Boleh Isma'ul Ya Akhir Dengarkan Aku Boleh Allah Enggak Begitu Bahasa Kita Lihatlah Aku Ya Allah Allah Ngelihat Enggak Disuruh Jadi Kita Banyak Akhirnya Perusakan Perusakan Gaya Ibadah Kenapa Karena Kita Merasa Pantes Untuk Memaksa Allah Yang Betul Paksa Diri Kita Untuk Yang Allah Kerusakan Nampak Ulat Tangan Musleh Allah Pengen Kalian Sadat Ini Tegoran Ditegur Kita Masa Sampai Sampai Kata Nabi Kalau Nanti Kamu Melihat Allah Memberikan Nikmat Dunia Kepada Seorang Hamba Dimana Dia Menyukai Nikmat Tersebut Sementara Sementara Yang Dikasih Nikmat Tersebut Stay Dalam Kondisi Bermaksiat Ketahu Itu Istihteransi Jangan Terkecoh Berapa pun Rezeki Yang Kau Dapat Dengan Cara Istihteransi Dengan Sabar Dan Sholat Diluar Kau Berkerja Sebagai Bentuk Hadar Waspada Rajin Pangkal Pandai Hemat Pangkal Kaya Istihteransi Sahab Kamu Betul Waspada Dan Doa Kamu Diijabah Oleh Allah Betul Kita Tidak Bicara Jumlah Bilangan Rezginya Kadang Rezeki Pak Tani Tadi Yang Pas Pas Anak Ya Semua Pinter Malah Anak Pejabat Yang Berlebihan Rezkinya Malah Lihat Tidak Ada Yang Berhasil Kok Bisa Ya Wallahu Alam Ulama Mengatakan Al Ilmu Nur Kata Imam Syafiqan Begitu Masalahnya Ilmu Itu Kan Cahaya Allah Dan Cahaya Allah Tidak Mungkin Datang Ke Orang Yang Bermaksiat Itu Permasalahannya Kamu Lobi Allah Dengan Cara Yang Haram Untuk Sesuatu Yang Baik Itu Mimpi Di Siang Bolo Kenapa Karena Inallah Tayyib Layak Bal Ilah Tayyib Allah Baik Cuma Nerima Yang Baik Ada Orang Yang Sedang Kondisinya Safar Mustajab Doa Lagi Haji Lagi Udah Gitu Wukuf Di Arofa Udah Gak Layak Tolak Bertawasul Dengan Nama Allah Mengangkat Tangan Kelangit Masya Allah Ini Orang Gak Layak Tolak Safar Mustajab Doa Wukuf Di Arofa Tempat Paling Mustajab Di Muka Bumi Ini Setahun Sekali Ketika Tanggal Sembilan Lihat Dia Bertawasul Dengan Nama Allah Allah Perintahkan Minta Dengan Namaku Diangkat Tangannya Kelangit Apa Kata Allah Kata Rasul Ini Orang Yang Dimakan Haram Yang Diminum Haram Beli Bajunya Pun Pakai Uang Haram Dirangsum Dengan Sesuatu Yang Haram Bagaimana Aku Mau Menjawab Doanya Kata Allah Kena Allah Baik Cuma Nerima Yang Baik Itu Makanya Allah Uji Kamu Supaya Kamu Sadar Bahwa Banyak Keburukan Yang Allah Rontakan Sebagai Bentuk Nikmat Makanya Kamu Sakit Makanya Kamu Rugi Kalau Kita Ketemu Orang Sakit Yang Terkena Musibah Kita Bilang Apa Lebak Satuhur Nggak Apa Ngerontok Dosa Ya Sebenarnya Hikmah Di balik Itu Nikmat Nikmat Oh Banyak Betul Sahabat Sahabat Nabi Yang menjelaskan Tentang Sakit Yang pernah Dirasakan Salah Satunya Sahabat Sahabat Sohabiyat Itu Yang Sedang Terkena Penyakit Demam Rasul Tanya Sama Dia Apa Yang Kau Rasakan Wahai Ibu Dia Mengatakan Alhumah Demam Dia Mengatakan Demam Ini Sama Sekali Nggak Membawa La Baraka Fiat Nggak Ada Nikmat Nggak Ada Berkah Sama Sekali Jangan Kau Hina Ini Penyakit Demam Kenapa Karena Demam Yang Kau Rasa Itu Merontokkan Dosamu Seperti Api Yang Merontokkan Karat Pada Besi Lihat Cara Allah Lihat Kenapa Karena Orang Sakit Juga Sembuh Dan Memang Sakitnya Orang Itu Nikmat Buat Orang Lain Ini Kalau Dia Nggak Sakit Itu Obat Siapa Yang Beli Ini Kalau Dia Nggak Sakit Puskesmas Dari Mana Muter Rezekinya Ada Hikmah Di Balik Ini Semua Allah Pengen Kita Bermuhasa Bagi Supaya Jangan Cuma Komplin Tapi Jadilah Ulil Albab Suruh Baca Kondisi Yang Ada Atau Mungkin Mungkin Yang Lain Kata Ulama Terhalang Rezeki Karena Anda Kurang Bertakwa Keumuman Ayat Yang Sudah Kita Hafal Cuma Kita Nggak Paham Benar Artinya At Tolak Ayat 2 Hingga 3 Allah Mengatakan Kan Begitu Yattakila Kan Sifatnya Kan Mudare Continuous Dari Dulu Sampai Sekarang Dia Selalu Bertakwa Kalau Dia Bisa Kayak Begitu Allah Berikan Solusi Allah Yang Bila Kayak Bertakwa Miskin Bertakwa Yaj Allah Mah Raj Dikasih Rezeki Dari Tempat Yang Tak Diduga Duga Mungkin Si Miskin Bertakwa Dapat Makan Nggak Seenikmat Orang Kaya Tapi Sehat Atau Sebaliknya Ayah Si Kaya Nggak Bisa Makan Seperti Miskin Memang Kelasnya Beda Dari Kecil Sudah Dididik Untuk Hidup Serbah Bersih Menurut Mereka Makan Kalau Nggak Pakai Sendok Nggak Ketelen Beras Kalau Nggak Putih Kurang Enak Dipandang Ya Orang Kaya Coba Jadi Si Bolang Tinggal Di Sebuk Yang Mungkin Warnanya Nggak Seindah Beras Pakai Mesin Atau Mungkin Cara Mengulak Makanannya Dan Lainnya Itu Merubah Warna Nasi Yang Kita Ambil Kalau Orang Kaya Yang Biasa Tinggal Di Kota Ngeliat Kayak Gitu Nggak Biasa Iya Makanya Semua Punya Kelas Dalam Teknik Dakwah Beragam Nanti Pada Akhirnya Sama Suka Banyak Komplin Masyarakat Kalau Ada Kajian Di Hotel Kajian Kajian Di Hotel Emang Pertama Di Situ Dulu Ntar Lama Lama Di Masjid Ini Kan Kita Jaring Ikan Kalau Dalam Berdakwah Enggak Sembarangan Orang Dipukur Rata Ntar Dulu Beda Beda Cara Nabi Berdakwah Kepada Paman Paman Yang Kaya Dengan Teman Temannya Yang Miskin Beda Oh Beda Sekali Nabi Yang Datang Famannya Kalau Orang Orang Kebanyakan Yang Mendatangi Nabi Sahabat Mana Yang Datang Rumah Rosud Ada Beberapa Teknik Tapi Intinya Nanti Kalau Sudah Sampai Dawa Kaya Miskin Gak Beda Tapi Prosesnya Memang Ada Kadang Seperti Itu Bukan Berarti Membedakan Manusia Bukan Memang Harus Kita Akuin Ada Yang Sifat Jemput Bola Ada Yang Tunggu Bola Intinya Main Bola Intinya Bola Karena Bersama Teman-teman Dari muslim Beker Indonesia Ini Seneng Keliling Pakai Motor Di Indonesia Ini Karena Bisa Masuk Kemana Aja Ketemu Karakter Orang-orang Yang Berbeda Tapi Wallahi Demi Allah Yang Bisa Membuat Kita Masuk Kesemua Kalangan Adalah Tauhid Makanya Kalau Kita Betul-betul Enggak Mendalami Tauhid Ini Enggak Bakal Ketemu Kayak Kita Melihat Orang Yang Tauhid Di Kaabah Itu Beragam Negara Yang Datang Beragam Mazhab Yang Ada Belum Bicara Ijtihad Dan Ijma Tapi Mereka Enggak Ada Keributan Kenapa Karena Ada Standarisasi Ibadah Tauhid Dari Zaman Nabi Sudah Ada Tujuh Mau Orang Mana Orang Mana Mazhab Mana Pokoknya Tauhid Tujuh Kalau Kalau Sama Empat Belas Tidak Kenapa Tujuh Aja Boleh Berlagi Empat Belas Tidak Bisa Bagi Ada Standarisasi Iya Kita Boleh Beda Bahasa Kalau Solat Dimanapun Ada Standarnya Orang Manapun Kamu Kalau Dalam Kondisi Solat Lihat Yang Namanya Zohor Empat Asar Empat Maghrib Tiga Isa Empat Sumuh Dua Betul Orang Manapun Sama Itu Standar Safar Kemana Pun Sama Pokoknya Kosor Aja Dua Ada Contoh Ada Standar Ini SOP Agama Begitu Tujuannya Apa Supaya Allah Berikan Solusi Sama Kamu Kenapa Diberikan Solusi Karena Kamu Bertakwa Dengan Benar Dengan Ukuran Allah Berikan Semua Dengan Ukuran Yang Berbeda Iya Ada Ibadah Jangan Main Main Ibadah Jangan Bercanda Ini Kita Ngomong Ibadah Bercanda Mau Gimana Mau Paham Ngomong Anak Tentang Solat Bercanda Solat Anak Ya Ibu Mau Ngomong Nasihat Sama Bapak Jangan Sambil Bercanda Ngomong Yang Teges Pak Jangan Pak Apa Yang Bapak Lakukan Ini Allah Marah Siasih Gak Bisa Berkata Kata Tapi Kalau Allah Marah Kena Semua Imbas Tolong Kalau Ibadah Jangan Main Main Bapak Juga Kalau Mau Nambah Bilangan Istri Juga Jangan Banyak Bercanda Serius Ngomong Kalau Ibadah Ngereget Sedikit Umat Malusia Mulai Berkurang Jumlah Harus Banyak Yang Bisa Mendoakan Kita Teges Masyala Pak Allahu Akbar Dijorok Kita Ya Yang Kenam Kurangnya Tawakal Padahal Padahal Kata Allah Barang Siapa Yang Bertawakal Pada Allah Yang Bakal Jamin Enggak Usah Kita Yang Bisa Multitalent Lawang Burung Saja Kata Umar Rasul Rasul Dia Terbang Terbang Pagi Kosong Perutnya Balik Sore Penuh Burung Yang Kita Kadang-kadang Suka Dari Kota Pengen Kekampung Kangen Sama Kampung Di kampung Kita Nongkron Belakang Rumah Lihat Sawah Terbentang Gak Lama Ada Burung Terbang Sambil Gigit Ujung Padi Enak Bener Jadi Burung Kalau Burung Bisa Ngomong Kebalik Enak Jadi Dia Kita Bilang Enak Jadi Burung Ayau Andai Aku Burung Lang Yang Terbang Enggak Enak Jadi Burung Harus Terbang Lompat Ama Matok Gak Bisa Ngobrol Burung Gak Bisa Main Handphone Burung Gak Bisa Manggil Ojek Online Burung Gak Bisa Beli Makanan Pihah Handphone Gak Enak Jadi Burung Enak Jadi Manusia Cuma Orang Itu Bilangnya Begitu Nabi Contohkan Burung Burung Yang Gak Enak Jadi Burung Yang Makan Susah Karena Cuma Ulet Sama Biji Kita Apa Juga Kita Makan Burung Kita Makan Allah Bila Nabi Mengatakan Andai Kalian Mau bertawa Kalau Burung Yang Terbang Burung Yang Terbang Pagi Kosong Tembolok Pulang Penuh Kalau Jamit Kalau Di Daerah Gini Kita Masih Bisa Ngelihat Ya Allah Burung Sebanyak Itu Siapa Yang Ngasih Makan Ya Allah Tapi Temennya Berbisik Ada Padi Saya Pernah Ketua Maluku Teman Ketua Maluku Masya Allah Di Pulau Bayat Itu Biru Laut Itu Melihat Rijutan Burung Apa Ikan Terbang Di Atas Laut Ikan Terbang 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 Burung Yang Menyambar Ikan Tersebut Allah Sial Masya Lihat Cara Allah Ngasih Makan Burung Siapa Yang Menyurut Ikan Lompat Dari Air Kalau Bukan Allah Dia Lompat Dimakan Burung Masya Allah Ini Fabi Adai Rabbikum Matukat Nibat Allah Mana Ikan Yang Gak Sekolah Di Tengah Laut Di Perintahkan Allah Nur Burung Yang Gak Sekolah Gak Kerja Tetap Makan Ya Allah Asal Kita Istiqomah Di Atas Fitrah Kita Sebagai Mahluk Allah Jami Coba Permasalahannya Kita Kadang-kadang Jadi Orang Yang Gak Baik Dengan Ujian Kita Gak Tawakal Kita Komplin Sama Allah Akhirnya Yang Ada Ngatur Allah Petani Jual Sawah Terus Kau Jual Sawah Mau Beli Apa Ya Buat Buka Usaha Lain Rezekimu Di Sawah Pertahankan Sawah Jangan Jual Sama Asing Dan Asing Emang Rezekimu Disini Sudah Jangan Ngayal Ngayal Yang Gangga Yang Kamu Gak Punya Talent Jangan Sudah Dalam Islam Ini Fala Sayidul Bilad Petani Ini Sayid Di Muka Bumi Ini Kalau Petani Sudah Tidak Ada Mana Contoh Sayid Di Muka Bumi Tidak Ada Lagi Ulama Bila Alfallah Sayidul Bilad Amsal Contoh Lihat Lihat Orang Orang Yang Sukses Lihat Lihat Para Petani Yang Kakinya Kotor Terkena Lumpur Lihat Mereka Bungkuk Menanam Padi Lihat Mereka Bersama Sama Bergotong Royang Lihat Mereka Panin Bersama Wallahi Kalau Mereka Nggak Mau Nanam Anda Mau Makan Apa Mulihakan Mereka Sayidul Bilad Dan Amsal Seperti itu Di Islam Banyak Sekali Terkadang Kemuliaan Itu Nggak Ditonjol Kan Siapa Yang Mulia Tapi Jadi Bagian Sebuah Kemuliaan Lihat Masya Allah Cuma Kemarinya Yang Terjadi Lihat Banyak Anak Anak Muda Sekarang Nggak Bisa Cara Nanam Tahunya Cuma Beli Beli Akhirnya Ketika Agen Yang Dibeli Tutup Panik Ya Allah Tutup Makan Apa Orang Dulu Nggak Bingung Dijajah Portugis Dijajah Sama Belanda Diembar Gok Nanam Ini Negeri Yang Masya Allah Nibad Dato'i Bawar Bung Gofur Diembar Gok Ngaruh Negeri Nggak Bisa Dijajah Oleh Negeri Manapun Kalau Surya Palestine Dikasih Tembok Keliling Negeri Nggak Ada Yang Bisa Hidup Negeri Kita Pulau Jawa Dikasih Tembok Cina Tetep Itu Bisa Nanam Kalau Bisa Nanam Ini Kan Banyak Yang Nggak Bisa Nanam Sekarang Lobong Semuanya Serba Beli Oh Dimudahkan Kita Sama Zaman Untuk Membeli Akhir Orang Sekarang Senangnya Membeli Nggak Tahu Dari Mana Mulai Masuk Barang Luar Yang Nggak Jelas Beras Hasil Negeri Kita Dijual Keluar Uang Dibayar Paket Dolar Beli Beras Thailand Yang Nggak Tahu Bagaimana Cara Nanam Kalau Pak Tani Nanam Sholat Lima Waktu Nggak Putus Ini Orang Kafir Nanam Nggak Sholat Berkahnya Beda Berkahnya Beda Ayam Kampung Ayam Negeri Dulu Orang Motong Ayam Saya Gede Di Lingkungan Yang Masih Banyak Bulu Ayam Di Belakang Rumah Lawang Ayam Itu Dibeli Hidup Dipotong Sama Orang Yang Sholat Kalau Sekarang Banyak Ayam Yang Kita Beli Nggak Siapa Yang Motong Beda Sudah Beda Kondisinya Dan Kita Tahu Bukan Tidak Sampai Kapan Ayam Kamu Sama Ayam Negeri Beda Kelas Rasanya Telurnya Juga Sama Sekarang Berkembang Di Sapi Dulu Sapi Lokal Masya Sapi Kupang Sapi Bima Bali Madura PO The Best Daging Yang Terbaik Di Dunia Mulai Masuk Limousin Dan Orang Orang Sekarang Nggak Tahu Usia Kupak Sapi Berapa Tahunya Cuma Gede Murah Gelonggongan Yang Dijual Karena Nggak Tahu Orang Sekarang Nggak Tahu Judulnya Beli Udah Gitu Bayul Goror Belinya Cuma Transfer Ngeliat Enggak Kucing Dalam Karung Haram Transfer Krekening Ini Beli Kaming Beli Sapi Sapinya Mana Kaming Mana Bayul Goror Haram Yang Motong Siapa Kalau Nggak Salah Terus Buat Apa Ada Ayat Fasolli Lirab Bikawan Har Solat Kamu Menyembelih Sarat Yang Menyembelih Yang Solat Ini Tukang Jagal Yang Tukang Solat Jadi Akhirnya Tampak Kerusakan Di Mana Mana Ya Kita Tidak Dosa Tidak Tidak Berubah Antara Baik Dengan Buruk Cuma Buat Kita Tidak 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 Dikatakan Wafatnya Nabi Karena Efek Racun Nabi Tidak Dosa Minum Acun Kan Dia Tidak Tau Cuma Racun Tidak Berubah Jadi Oban Sama Dengan Apa Yang Kita Makan Ayam Yang Tidak Tau Siapa Yang Motong Bismillah Cukup Betul Cuma Efeknya Beda Saya Kalau Diundang Makan Di Madinah Saya Lagi Perhatiin Yang Para Masyaih Ini Kalau Lagi Makan Restorannya Itu Itu Saya Tanya Kenapa Ini Saya Tau Siapa Yang Punya Restoran Ini Dan Saya Tau Siapa Yang Motong Kambing Sampai Segitunya Mereka Perhatikan Karena Mereka Pengen Berkah Buat Kita Mungkin Bukan Tidak Mungkin Sebenarnya Karena Ketidak Inginan Kita Belajar Akhirnya Kita Ngandelin Orang Cemas Akan Masa Depan Itu Menyebabkan Kita Tidak Yakin Yang Lainnya Kata Ulama Ini Terhalang Rezeki Kita Atau Serat Rezeki Kita Karena Kita Kurang Istiqomah Kurang Istiqomah Orang Banyak Nanya Tentang Istiqomah Istiqomah Itu Apa Istiqomah Itu Kan Meminta Kemantapan Hati Dari Allah Minta Untuk Mampu Konsisten Di atas Kebenaran Yang Sudah Kita Pilih Itu Istiqomah Sekarang Gimana Mau Istiqomah Berapa Banyak Orang Yang Mengaku Islam Dengan Solat Yang Mencontoh Rasul Tapi Dia Solat Dalam Kondisi Tidak Hapal Nama Tuhannya Ini Orang Ruku Sujud 30 40 Tahun Sudah Ketika Ditanya Bapak Iya Tad Ibu Iya Tad Hapal Nama Allah Enggak Aduh Belum Nah Sekarang Selama Ini Anda Solat Menghadap Tuhan Yang Anda Enggak Kenal Haji Sementara Allah Mengatakan Wallillahi Asma Alhusna Faduhubi Allah Punya Nama Nama Yang Sempurna Minta Dengan Nama Tersebut Makanya Dahsyatnya Dakwah Sunnah Ini Mengkritisi Banyak Hal Tidak Merubah Cuma Mewarnai Silahkan Anda Yang Punya Ada Tradisi Islam Enggak Pengen Menghapus Adat Islam Cuma Mewarnai Silahkan Supaya Anda Tahu Malam Jumat Itu Bagus Untuk Baca Quran Bagus Sementara Yang Anda Pahamkan Yasin Baca Yasin Tapi Terus Belajar Ternyata Bukan Cuma Yasin Surat Lain Bagus Lawang Malam Jumat Sayidul Ayam Betul Tidak Anda Jangan Dirubah Tetap Ngaji Malam Jumat Cuma Dengan Waktu Anda Akan Tahu Kenapa Musih Yasin Jual Lawang Surat Ada Banyak Biarkan Dengan Waktu Anda Yang Punya Tradisi Bulan Sawal Kumpul Kumpul Jangan Diidentikan Dengan Kalimat Bid Antara Dulu Indonesia Bukan Arab Yang Memang Ramainya Idul Adha Kalau Arab Karena Ada Haji Betul Di Kita Kan Gak Ada Kaabah Orang Kerja Aturan Main Bukan Islami Yang Dia Punya Long Malaysia Enggak Ada Masalah Asal Isinya Apa Ketemu Silaturrahmi Luruskan Niat Sambil Silaturrahmi Berziarah Kemakam Orang Tuhan Sudah Wafat Di Kampung Enggak Apa Jangan Dirubah Itu Adat Adat Itu Kan Tradisi Selama Tradisinya Enggak Merubah Syarikat Malaysia Nasihat Para Masai Seperti Itu Anda Yang Lulusan Mesir Jangan Robah Indonesia Jadi Mesir Dengan Teknik Dawa Anda Anda Yang Tinggal Di Madinah Datang Ke Indonesia Jangan Anggap Indonesia Kayak Madinah Ntar Dulu Kalau Ilmu Yang Disampaikan Kalau Rasul Tapi Kalau Car Ber Berdialog Cara Penyampaian Anda Harus Lihat Liku Lima Komin Mak Komun Walik Lima Kalin Mak Semua Semua Ada Caranya Kita Sama Orang Tua Harus Merendah Kalau Di Indonesia Bukan Untuk Menyembah Dia Kan Bukan Nyembah Assalamualaikum Kalau Di Arab Tidak Sibuk Cium Tangan Peluk Sona Peluk Sini Malish Tapi Pulang Dari Arab Kita Langsung Ketemu Orang Tua Anak Anak Kenapa Tetap Doong Kita Punya Ada Tradisi Yang Memang Diwarnai Jangan Dirubah Dimana Mana Adik Nemuin Kakak Anak Nemuin Orang Tua Sudah Adat Dan Tradisi Gak Apa-apa Gak Ada Masalah Dan Banyak Hal-hal Yang Mungkin Sudah Menjadi Sebuah Rutinitas Ada Orang Tanya Tentang Halal Bihalal Ustaz Zuhan Itu Halal Bihalal Apa Hukumnya Saya Balik Tanya Halal Bihalal Apa Ya Halal Bihalal Saya Barusan Dengar Juga Halal Bihalal Itu Apa Ya Kan Tau Halal Bih Dengan Halal Halal Dengan Halal Maksudnya Apa sih Saya Gak Paham Ini Ya Allah Apa Halal Bihalal Ini Kan Ada Tradisi Di Negeri Kita Bulan Sawa Ada Halal Bihalal Betul Ini Kayaknya Bahasa Arab Orang Arab Tidak Paham Artinya Apa Itu Karena Yang Pertama Ngucapin Itu Bung Karno 1958 Halal Bihalal Dia Yang Mengatakan Halal Bihalal Karena Beliau Membuat Sebuah Kegiatan Di Indonesia Mengumpulkan Semua Ormas Beliau Mengatakan Halal Bihalal Di Bulan Sawah Akhi Kalau Halal Bihalal Saya Tidak Perdulikan Namanya Dalamnya Apa Dalamnya Kumpul Silaturahmi Yang Muda Nemuin Yang Tua Kita Berdialog Malaysia Itu Cuma Ruang Tempat Di Mana Kita Beramal Gak Gak Ada Masalah Gak Ada Masalah Lohong Gereja Di Kordova Ditaklukin Sama Umar Masih Punya Kubah Asal Isinya Orang Sholat Gak Apa Ruangan Tempat Ibadah Tapi Jangan Diidentikan Jangan Diidentikan Bahwa Itu Bukan Dari Islam Bukan Begitu Bahasanya Islam Ini Agama Yang Muarnai Bukan Merubah Pak Polisi Ikut Kajian Silahkan Pak Mudah Mudah Setelah Kajian Tambah Baik Iman Bapak Rezeki Makin Banyak Amin Tapi Jangan Bapak Berubah Gara Gara Sudah Kajian Besok Ngatur Lintas Pake Sarung Loko Pake Sarung Tetep Pake Baju Polisi Cuman Dais Baw Lebih Beda Orang Dokter Punya Uniform Betul Dengan Jazz putih Blazer putih Dengan Pakaian Khusus Tolong Nanti Kalo Sudah Ulang Ngaji Jangan Pake Gamis Ngecek Penyakit Bukan Gak Boleh Cuman Punya Warna Sendiri Hati Orang Kita Gampang Terwarna Bukan Salah Selama Yang Warna Itu Baik Boleh Boleh Saja Jadi Islam Ditawarkan Syariat Karena Semuanya Ada Di Islam Apa Yang Gak Ada Cuma Kadang Kadang Kita Gak Paham Kita Disuruh Istiqam Ketika Allah Berfirman Ketika Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Andai Saja Mereka Tetap Berjalan Harus Di Atas Jalan Agama Islam Kami Akan Memberi Minum Kepada Mereka Air Yang Segar Allah Perintahkan Orang Untuk Berjalan Di Tempat Yang Memang Telah Ditentukan Ujian Yang Datang Itu Gak Merubah Kisih Komaha Insya Allah Jamin Ma'an Gadaqan Air Yang Segar Allah Sendiri Yang Berfirman Seperti Dalam Al-Quran Supaya Mereka Tahu Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 96 Kata Allah Allah Tidak Mungkin Bohong Allah Bukakan Tetap Istiqomah Dalam Ibadah Anda Mau Mengembangkan Sayap Usaha Silahkan Tapi Ukurannya Ibadah Jangan Sampai Income Tambah Ibadah Berkurang Jangan Karena Banyak Orang Terkecoh Dulu Jaman Susah Rutin Ibadah Sunnah Mustahab Dia Lakukan Ketika Sudah Mulai Sukses Tambah Kerjaan Ibadah Berantakan Sunnah Mulai Hilang Tinggal Yang Wajib Makin Berkembang Usahanya Yang Wajib Masbuk Makin Berkembang Lagi Makin Lupa Masjid Lagi Dari Renovasi Karena Gak Pada Lagi Ke Masjid Ini Salah Terkecoh Sama Dunia Harusnya Istiqomah Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Perintahnya Ibadah Ibadah Terserah Allah Bikin Kita Jadi Apa Terserah Allah Kita Ikutin Kemampuan Kita Yang Paling Baik Kerja Sesuai Dengan Karakter Kita Kemampuan Kita Sehingga Orang Kalau Memang Seneng Dengan Pekerjaan Karena Sesuai Dengan Kemampuannya Itu Gak Ada Lelah Gak Ada Capek Gak Ada Paksaan Kamu Gak Capek Kerja Begini Ya Capek Manusia Cuman Asik Karena Dia Seneng Kenapa Ya Kan Kalau Kerja Kita Bisa Dan Kita Seneng Ya Insya Allah Nyaman Dateng Waktu Solat Tidak Berat Tapi Kalau Terpaksa Sudah Tidak Nyaman Tidak Seneng Lagi Sibuk Ajan Berkumandang Bukan Seneng Denger Ajan Akhirnya Dia Tidak Bahagia Dengan Ibadah Tapi Kalau Dia Seneng Dengan Pekerjaannya Masya Allah Pak Tani Udah Bangun Subuh Solat Berjamaah Di Masjid Habis Solat Subuh Semua Kesawah Nikmat Ada 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 Gubuk Di Sawah Bisa Berwudu Ketika Waktu Dua Bisa Solat Disitu Siang Solat Sudah Selesai Bisa Balik Solat Jumur Berjamaah Asar Maghrib Indah Indah Akhir Hidupnya Juga Husnul Khotimah Lihat Gak 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 Kejebak Macet Gak Sibur Dengan Dunia Kalau Dipikir Itu Masya Allah Kalau Jadikan Balik Datun Toibah Warah Berkobur Tapi Kan Kita Miskin Dulu Jaman Miskin Bambu Runcing Bisa Musir Penjajah Bambu Bisa Musir Penjajah Yang Senjatanya Canggih Sekarang Senjata Canggih Malah Ganding Penjajah Karena Kondisinya Kita Bukan Kita Yang Dulu Orang Tua Kita Dulu Pake Sendal Jepit Sarung Setengah Betis Bajo Koko Kumel Kopya Hitam Udah Mulai Kecoklat Coklatan Dateng Kenotaris Bawa Payung Itu Beli Tanah Anak Saya Sekarang Gagak Pake Mobil Mewah Celana Model Model Sepatu Kepala Buaya Kenotaris Jual Tanah Kondisinya Seperti itu Anda Bilang Ayah Anda Orang Kampung Bodoh Ibu Anda Orang Kampung Orang Kampung Bisa Beli Tanah Selebar Jagat Anak Yang Sudah Milenial Hebat Lihat Kerjaannya Ngerong-rong Jual Tanah Berkah Kita Tidak Ada Padahal Kita Disuruh Minta Berkah Bahkan Doa Nabi Setiap Pagi Allahumma Barik Li Umati Fibu Kuriha Kita Berumah Tangga Di Doa Ini Apa Barak Allahumma Bicaranya Berkah Nah Penyebab Berkah Ini Kan Kebaikan Yang Dijanjikan Jadilah Jadilah Hamba Yang Tercipta Untuk Beribadah Untuk Datang Keberkahan Dalam Hidup Suruh Istiqomah Suruh Istiqomah Allah Kan Kemulihakan Dengan Kemuliaan Yang Banyak Ustaz Kalau Itu Semua Jabarannya Kita Suruh Menikapi Hal Penghalang Rezeki Seratnya Rezeki Ada Gak Sisa Yang Menjadi Pelancar Atas Penghambatan Rezeki Tersebut Ada Nasihat Ulama Ulama Bilang Ibnu Qayyim Dalam kitab Dawa Dawa Mengatakan Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Penyakit Dan Obat Masalah Dan Solusi Ada Empat Yang Melancarkan Rezeki Kata Ibnu Qayyim Yang Pertama Ya Ini Sholat Malam Sholat Malam Sholat Tahajud Karena Ini Da'bush Solihin Kebiasaan Orang-orang Soleh Dengan Dia Sholat Malam Dia Mengadukan Segala Hajat Hanya Kepada Allah Lewat Doa Suruh Sholat Malam Setiap Sepertiga Malam Allah Turun Kelangit Dunia Yang Minta Ampun Kan Kuampuni Yang Meminta Sesuatu Kan Ku Beri Maka Biasakan Sholat Malam Yang Kedua Memperbanyak Istighfar Dan Tawbat Karena Ada Ayat Yang Mengatakan Wahai Kaumku Beristighfar Kamu Bertobat Kamu Kalau Kamu Beristighfar Dan Bertobat Yumat Kum Mata Asalkan Kuberikan Kehidupan Yang Lebih Lain Nikmat Yang Lebih Benang Beristighfar Jadi Kalau Lagi Nungguin Apa Ya Tumbuhan Yang Mau Panen Dagangan Yang Belum Laku Ini Murid Begemi Bilang 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 Lailah Lata Subhanaka Ini Kuntu Minaz Zalimin Apa Astag Allah Al-Azim Wa Atul Ilai Atul Rabbah Zollallana Kusana Wailam Tagfir Lana Watar Hamna Banyak Istighfar Jangan Malah Ngomongin Orang Ngegibah Ngerumpi Ngerumpi Dipinggir Sawah Ya Panen Gagal Ngegibah Dipinggir Tempat Kita Kerja Ya Rusak Nantinya Yang Ketiga Membiasakan Sedekah Islam Unik Tawarkan Teknik Tajir Dengan Sedekah Kenapa Karena Yang Kamu Infakan Allah Yang Bakal Ganti Dengan Balasan Yang Lebih Baik Kata Allah Infakan Hartamu Bahkan Katalah Nabi Mana Soda Kutum Mimalin Hartamu Gak Kurang Karena Sedekah Ayo Bersedekah Panen Jangan Lupa 2,5% Yang Kalau Pake Menggunakan Air Pake Mesin Yaitu 5% Ngandelin Hujan 10% Tolong Ada Gade 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 Juga Hati Hati Kena Ribah Kalau Meng Gade Itu Membalikan Itu Gak Bada Tambahan Saya Gade Sawah Saya Tanemin Sawah Pake Padi Alhamdulillah Saya Jadi Banyak Rejek Kamu Nanam Sawah Di Tanah Yang Digade Itu Yang Punya Sawah Itu Kebagian Untung Yang Haram Gade Sawah Ya Gade Kalau Ditanemin Akad Beda Lagi Buat akad lagi nih saya tanemi nih Tanah yang digade nih Nanti kalau panen Karena selama belum dibayar milik saya Maka persentasenya saya 60 Situ 40 Saya 70, situ 30 Harus Namanya bagi hasil akadnya Nah sekarang kalau sawah digade Orang miskin gade sawah 10 juta Yang membayar uang gadean ini Nanemin Untung buat pribadi Kapan dia bisa tembus gadeannya Gade motor Motor dipakai buat ngojek Keuntungan buat orang yang bayar gadean Haram Ini riba namanya Di masyarakat dianggap lumrah dan biasa Nah kalau orang sudah makan riba kan perang lawan Allah Betul Nah kalau sudah bicara perang Susah untuk sukses Makanya penting banget kajian ilmiah di masyarakat ini Supaya tahu Ya mereka gak dosa karena belum tahu mungkin hukumnya Coba kan dampaknya pasti ada Kok makin terpuruk ya Kok makin gak jelas Kalau dulu Nabi Haram kan orang kota datang ke kampung Untuk berbisnis berdagang Kenapa? Karena hukum asalnya Orang kampung ke kota jual barang Sekarang kok gampang ya Pasar nyamperin kampung Makin gak punya harga diri Islam ini Iya Karena kita gak ilmiah Kita gak paham Akhirnya apa? Tampak kerusakan di muka bumi Ulah tangan kalian sendiri Kalau sudah begini Allah bari Allah berlepas diri Gimana Anda mau tolong Ente Lalu ente sholat 5 waktu Nangis minta doa sama Allah Ngantonginnya ATM konvensional Betul? Katanya Islam Atlah Inna kahamidum hajid Assalamualaikum Assalamualaikum Di kantongnya riba Ya gak bakal bisa Katanya mau haji Tapi bawa jimat Katanya haji Pesawat di keprat sama air dukun Betul? Di ucapin Ku datangi panggilanmu Ku datangi panggilanmu Tanpa ada kesyirikat Langeprat barusan apa itu? Gitu nih Kayak bercanda sama Allah Udah dibilang Kalau syariat Jangan suka begitu Supaya dapat kenikmatan syariat Wallah mustahana Sebenarnya banyak Kerusakan ulah tangan kita Yang keempat Berzikir di pagi dan petang Berzikir di pagi dan petang Dan tolong kata Ibn Qayyim Hindari empat hal Yang menghambat rejeki Empat hal Yang pertama Tidur pagi Haramin tidur pagi Karena rejeki dibagi Di pagi hari Yang kedua Sedikit sholat Sholat cuma lima waktu Ada kobliya Ada mbak dia Ada tahiyatul masjid Ada syurat syuruh Ada tahajud Ada syahid Lakukan semua sholat Jangan sedikit sholat Sholat bakal banyakin rejeki Yang ketiga Yang ketiga Jangan malas-malesan Jangan kamu lembut Jangan kamu males Ada kesubuhan Allah akan berikan kemudahan Dan tolong Sifat khianat Buang jauh-jauh Jadilah orang yang aman Nah rejeki kita Gampang Insyaallah Ya Malis Yakhir Fodol silahkan yang mau ditanyakan Akhiru dakwana Alhamdulillah Yorrahmil alamin Fodol Ya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wallahu alam biswaf Yang dikatakan Tidak boleh menjadikan malam Sebagai siang Siang sebagai malam Ketika kita Berbuat zolim Sama badan kita Ada ayat yang mengatakan Waminan layli Dari sebagian malam Artinya Antum tidur dulu Sehingga diperhatikan Jangan sampai malam itu Kita gak tidur Karena tidur malam itu Gak tergantikan sama siang Sebanyak apapun Jadi kalau memang Antum harus berdagang malam Alasannya kuat Banyak orang Butuh makanan malam Tapi jaga kesehatan Ada rolling Ada perubahan Dan yang pasti memang Jangan sampai gara-gara Jualan keringan Sungguhnya ketika siangan Khawatirnya Kita Fokus dengan income Tapi kita lupa Jadi penyebab keburukan Tapi Antum Boleh sambil baca Adam harian seorang muslim Ada yang mau di Kertas ini tulis Kita dulukan kertas dulu Kalian Kesian sudah nulis Ada ini dulu ya Assalamualaikum Ustaz Ustaz mau nanya Kalau susah Dapat jodoh Apa itu termasuk Dalam penghalang rejeki juga Ya jodoh itu rejeki Kalau anda susah Ya sama berarti Coba mulai bahas Yang dibahas tadi Tanya sama kameramennya Dimana alamat youtube Karena kita live langsung Ini live ya langsung Ya live ya Live Ini kita kalau udah live Lebih dari 18 negara Yang menyaksikan Semua tahu Di Ciasem ini Ada kajian di Subang Ya Akhir Sama Ustaz Boleh Sekalian doain Biar cepat Dapat jodoh Ya Ustaz Terima kasih Ini saya kasih bukunya Agar pernikahan Membawa berkah Bagus ya Kemudian manfaat Insya Allah Ustaz Mau nanya Gimana cara memberitahu Orang tua Yang susah Sholat Dan masih percaya Dengan tahayul Sedangkan Kalau dikasih tahu Selalu marah-marah Anda sudah bicara Da'wah nih Sama orang tua Betul Kalau bicara da'wah Sama orang tua Anda harus tahu Bagaimana Cara berda'wah Da'wah itu punya uslub Punya cara Metode Dalam berda'wah Bukan cuma Menyampaikan Kola Allah Wa kola rosu Tapi Anda harus punya paket Good looking Fashionable Antara penampilan Dengan ucapan Dan gayaan Itu harus sama Anda mau ngomongin apa Sama orang tua Tentang tahayul Anda bisa tawarkan Solusi lain Tidak sama orang tua Anda Orang tua saya Dagang Cuma percaya tahayul Percaya tuyul Percaya Wafak Isim Ruat Dari orang pinter Inilah Itulah Ya susah Anda ngomong Susah Anda bicara Sama orang tua Kalau Anda belum Pertontonkan Sukses Melebihi orang tua Anda Ya sekarang Anda masih Numpang makan Di rumah orang yang Dibilang tahayul Ya susah Sambil Ngunyah makan Di rumah Orang tua Di meja orang tua Yang masak Orang tua Jangan tahayul Lagi Gimana Orang tua Mau dengar Ya Anda harus berhasil Dulu Alhamdulillah Saya ketika Saya sudah Menjauhi Tahayul Lihat Kalau kasih berkah Banyak Alhamdulillah Enak Nawar ini Teknik Dalam penyampaian Atau Diam-diam Kita bukakan Tabung umroh Diam-diam Naruh duit 50 ribu sehari Sebulan Sejuta setengah Sepuluh bulan Lima belas juta Gak nyampe 20 bulan Sudah bisa umroh Alhamdulillah Sambil gandeng Orang tua Sambil ngomongin Di kaabah Orang tua Pasti dengar Orang tua Dengar Orang tua Seneng Ya Allah Ya anak Masya Allah Nasihatin Aku kok tepat Pas Sambil Tawab di kaabah Masya Allah Semoga Semoga mudahkan Insya Allah Oh Ini sih Bukan nanya Panjang Bener Dimana-mana Kalau nanya Soalnya pendek Jawabannya Panjang Ini Kalau soalnya Panjang Jawabannya Pendek Oke Tayyip Gitu doang Bismillah Abhan Abhan Berusia 22 tahun Yang sedang Dalam masa Idah Talak Satu Ana Titipkan Surat ini Kepada teman Suami Ingin Menceraikan Ana Karena Suami Tidak Menyukai Orang tua Ana Menurut Dia Orang tua Ana Mengintervensi Dia Padahal Orang tua Ana Hanya Berusaha Melindungi Ana Sebagai Anaknya Tetapi Selalu Ada Kesalahpahaman Ana Masih Ingin Bersama Ingin Memperbaiki Karena Memang Awalnya Ana Tidak Sengaja Meminta Tarak Cerekan Aku Menjadi Gak Jadi Anda Masih Besarnya Ana Tidak Sengaja Minta Talak Karena Emosi Ana Menyesal Dan Ana Meminta Maaf Tapi Malah Ia Kekeh Ingin Berpisah Tidak Memberi Kesempatan Sama Sekali Kepada Ana Untuk Memperbaiki Semua Ana Hanya Menyayangkan Usia Pernikahan Yang Baru Beberapa Bulan Ini Mohon Nasihatnya Ustaz Ia Bersabarlah Tetaplah Jadi Wanita Yang Soleh Karena Dengan Begitu Nanti Allah Yang Turun Langsung Menggerakkan Hati Suamimu Dan Kamu Harus Tahu Nanti Kalau Seandainya Allah Sudah Mudahkan Kamu Kembali Sama Dia Kamu Harus Tahu Suamimu Itu Surgamu Ini Bukunya Bagus Suamiku Surgaku Jangan Gampang Minta Cerai Tanpa Sebab Kan Udah Ngaji Perempuan Yang Gampang Minta Talak Tanpa Alasan Yang Sari Sementara Surganya Itu Gak Bakal Bisa Udah 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 Ingat Ingat Ya Allah Umur Kita Nih Gak Lama Jangan Gampang Protes Dengan Dengan Keadaan Gitu Kalau Suami Kita Sudah Orang Baik Gak Ada Yang Sempurna Dia Baik Cuma Dia Gak Sempurna Paling Dia Sekufu Pun Sebaliknya Suami Nikah Dengan Perempuan Itu Paket Mertua Itu Orang Tua Gak Ada Bekas Mertua Jadi Kalau Mertua Bawel Gini Gini Ya Memang Orang Tua Sikapi Dengan Ujian Tapi Karena Dia Kamu Punya Mutiara Yang Dia Genggam Selama Ini Anak Ini Kadang Kadang Kita Ngaji Rutin Ibadah Rutin Nama Mertua Gak Akur Gimana Kajian Dimana Nuna Nama Salafi Gimana Mana Tapi Mertua Gak Akur Nama Orang Tua Ribut Nama Sudara Gak Tegur Teguran Hati Hati Anda Merusak Salafi Akhirnya Orang Merubah Salafi Jadi Wahabi Karena Karakter Wahabi Keras Kasar Katanya Salafi Bukan Wahabi Sunnah Bukan Wahabi Wahabi Bukan dari Islam Bahasanya Harus Teges Disini Jangan Sampai Tingkah Laku Kita Merusak Dawah Yang Indah Mulailah Kita Malulah Assalamualaikum Ustadz Apa Artinya Ma'unah Al-Ma'unah Itu Pertolongan Yang Didapat Dengan Sabar Dan Salat Minta Tolong Dengan Sabar Dan Salat Masya Allah Kehabisan Hadiah Ini dikantong Ada hadiah Kalau ada Nanti bisa Dambil Sebagian Hadiah Ini yang Datang Sekarang Yang Paling Jauh Tinggalnya Di mana Ada Yang Paling Jauh Apa Purwakarta Ada yang Lebih jauh Dari Purwakarta Bekasi Antum Datang Buat Kajian Ada yang Lebih jauh Dari Bekasi Indramayu Indramayu Ya Parek Ya Masih Dekatan Indramayu Ya Bekasi Jauhan Mana Kira-kira Bekasi Bekasi Masih Ada Cijantung Oh bukan Tim Tim Kita Tapi Sama juga Bekasi Bekasi Dua Bekasi Ya Boleh Karena Bekasi Saya pilih Satu Ini Bekasi Nanti Ongkosnya Diganti Semoga Pahlanya Buat Kita Semua Boleh Indramayu Juga Kasih Boleh Ini ada yang datang Sekarang bawa orang tua Ada Antum Dari mana Ada rencana Pengen jajanin orang tua Jajanin orang tua Ada 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 yang Pengen Yang Bawa orang tua Pengen Ajak Jajan Cuma Tidak Punya Uang Ada Nanti Kasih Nih Bawa jajan Sama orang tuanya Semoga Manfaat InsyaAllah Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Menyemangati Suami Agar rajin Bekerja Dan mau Bekerja Untuk Menafkahi Anak Istrinya Karena Saya takut Suami Akan Dipertanggungjawabkan Kelak Di akhirat Karena Tidak Nafkahi Anak Istrinya Ya Bilangin Harga Diri Laki-laki Ya Kerja Susah Dibilangin Ya Lagi Melidi Orang Banyak Yang Baik Melidi Ya Nasihatin Aja Kalau Kita Ngomongin Kak Didengar Orang Lain Yang Lebih Berhak Ngomongin Bicara Baik-baik Sama Orang Tuanya Tanpa Memojokkan Anaknya Karena Kalau Ngomong Sama Mertua Jangan Jadi Hakim Buat Orang Tua Assalamualaikum Pak Ustaz Apa Hutang Jadi Salah Satu Penghalang Rezki Kita Bisa Jadi Kalau Kita Menghindari Hutang Malah Allah Bikin Kita Tidak Gampang Dapat Rezki Gidan Punya Kita Tidak Bayar Gidan Tidak Punya Kita Menjanjikan Kalau Punya Nanti Allah Halang Rezki Bedanya Kita Sama Orang Kafir Orang Kafir Kalau Minjem Uang Mikirnya Gimana Muterin Orang Islam Kalau Minjem Uang Mikirnya Gimana Balikin Itu Orang Islam Ya Karena Banyak Orang Yang Akan Apa Ya Memaksimalkan Gaya Untuk Mendapatkan Tinjaman Kalau Gidan Bayar Pada Belaga Lupa Terus Buat Apa Ngahong Aku Islam Kalau Begitu Hutang Itu Kan Sampai Mati Urusan Bahkan Nabi Aja Enggak Menyulatkan Mait Yang Masih Berhutang Temuin Minta Izin Untuk Menyicil Atau Apa Itu Izzah Gimana Anak Menghadapi Suami Yang Tidak Mau Ter Buka Masalah Keuangan Sedangkan Dia Bekerja Dan Saya Jualan Maksudnya Gimana Masalah Keluarga Harus Dua Duanya Dateng Sebenarnya Enggak Usah Ibu Paksa Suami Terbuka Berapa Jumlah Uangnya Akatnya Saja Waktu Mau Nikah Mau Ngasih Berapa Gitu Enggak Usah Pengen Tahu Uang Suami Berapa Dalam Uang Suami Itu Ada Nafkah Buat Ibu Istrinya Buat Ibunya Ibu Kandung Buat Saudaranya Hak Dia Udah Pokoknya Aku Nikah Sama Kamu Insya Allah Tiap Bulan Aku Kasih Sekian Sudah Cukup Nafkah Lahir Batin Buat Kamu Nanti Sudah Enggak Usah Tanya Tanya Karena Saya Harus Ngasih Ibu Saya Ayah Saya Saudara Saya Hak Nanti Kalau Kamu Ikut Nibrung Dengan Jumlah Keuangan Suami Beda Cara Nanti Nanti Nggak Nerima Kalau Suami Ngasih Ibunya Ngasih Saudaranya Inilah Itu Udah Udah Jangan Utak Atik Masalah Suami Juga Nggak Punya Hak Seperak Pun Dari Uang Hasil Usaha Ibu Yang Jualan Tadi Ibu Punya Hasil Itu Hak Ibu Semua Tapi Suami Punya Hasil Ada Wajib Buat Nafkah Pada Keluarga Dan Orang Tua Afan Ustadz Saya Ingin Bertanya Apakah Boleh Pindah Pekerjaan Yang Mana Pekerjaan Saya Saat Ini Alhamdulillah Untuk Solat Puasa Sedekahnya Selalu Dipermudah Karena Pemilik Perusahaan Yang Sudah Mulai Menjerang Tetapi Penghasilan Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Bulanan Keluarga Bahkan Setiap Bulan Harus Berhutang Apalagi Ketika Ada Anggota Keluarga Yang Sakit Karena Tidak Ada Tabungan Jadi Harus Berhutang Apakah Boleh Mencari Pekerjaan Lain Yang Dianggap Gajinya Lebih Sudah Tetapi Untuk Ibadah Belum Pasti Yang Pasti Jangan Sampai Ibadah Rusak Karena Pekerjaan Jadi Kalau Mau Pindah Silahkan Saja Tapi Tetap Maksimalkan Bagaimana Lima Waktu Itu Tidak Lalah Tidak Dilur Waktunya Boleh Anda Lebih Paham Saya Punya Parfum Tuk Parfum Akan Dicampur Pak Alkohol Apakah Hukum Jual Beli Alkohol Haram Alkohol Itu Dijual Beli Kalau Dikonsumsi Oleh Badan Diminum Atau Dimakan Itu Tidak Diperbolehkan Tapi Kalau Dipakai Buat Diluar Badan Buat Luka Buat Parfum Ulama Berakhir Jumur Mengatakan Tapi Mungkin Ini Saja Panitia Sudah Kasih Kode Semoga Manfaat Yang Sampaikan Terima kasih Kode Panitia Terima kasih